Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya memberhentikan puluhan truk yang melintas di Jalan Raya Kampung Pasir ke Bupati Lebak, Banten. Iti geram karena truk yang melebihi daya angkut tersebut dituding merusak infrastruktur di sekitar kecamatan Curug, Butung. Seperti inilah aksi nekat Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya memberhentikan puluhan truk muatan tanah yang melintas di Jalan Raya Kampung Pasir ke Bupaten Lebak, Banten, Selasa Sore. Bupati Iti geram dengan aktivitas truk tanah yang melintas di jalan tersebut. Tanah yang berjatuhan sering membuat Jalan Raya menjadi licin ketika hujan turun, akibatnya banyak pemotor jatuh. Bupati Iti semakin kesal lantaran infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah rusak, akibat tak kuat menahan beban kendaraan yang melebihi tonase. Mendapat teguran dari Bupati Lebak, Supir Truk Berdali telah mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak. Bapak? Sebenarnya ditahan. Bapak? Bapak ditahan. Setelah memberhendikan truk, Bupati Lebak Iti langsung mengecek lokasi galian tanah yang berada di Desa Lebak Asi. Jika diketahui tidak berizin, Bupati Lebak akan menutup lokasi galian dan memproses secara hukum. Adi Mazda, Lebak, Banten. Jika diketahui tidak berada di Desa Lebak Asi. Jika diketahui tidak berada di Desa Lebak Asi. Jika diketahui tidak berada di Desa Lebak Asi.